Halo nama saya Hea, selamat datang di tutorial After Effects Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara membuat animasi teks menggunakan software After Effects Jadi ini adalah software After Effects dan saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara membuat animasi teks seperti ini Jadi saya mempunyai 3 animasi, tapi sama semua, mari kita lihat satu per satu Ini terdapat logo di, jika teman-teman pernah bermain game berat alert, teman-teman dapat melihat logo ini Ini logo lawannya pihak komunis Dan ini terdapat tulisan retakan Dan seperti ini, dan satu lagi yaitu lambang After Effects Jadi kita akan membuat animasi seperti ini Di sini teman-teman memerlukan 2 gambar, yaitu gambar tembok dan gambar retakan seperti ini Mungkin saya beritahu gambarnya seperti apa Dan Cracks tampak seperti ini, teman-teman dapat mencarinya di Google Teman-teman tinggal ketik cracks.png Ini transparency background yaitu hasilnya hitamnya ini tidak ada Jadi jika kita lihat, hanya cracks yang saja di sini Alpha Channel Dan terdapat juga gambar tembok Seperti ini Semakin bagus gambar temboknya, maka semakin bagus hasilnya Jadi tembok tua seperti ini, teman-teman dapat mencarinya juga di internet dengan old wall Atau Ya ini saya dapatkan dari video copy load Jadi langsung saja, pertama kita buat komposisi baru yaitu composition, new composition Dan mungkin settingannya seperti ini cukup kecil Dan mungkin 25 frame per second Dan 8 detik Dan kita beri nama tutorial Dan klik ok Langkah pertama tentunya kita akan membuat text terlebih dahulu menggunakan horizon type tool Kita ketik mungkin Indonesia Kemudian kita kecilkan Dan saya bit up Nah seperti ini Dan menyalakan mungkin title action save ini Sehingga teman-teman lebih pasti melihatnya nanti Ntar di tengah sini, cukup Kemudian kita masukkan gambar cracksnya Yaitu gambar retakannya Retakan ini berfungsi agar lebih realis di sesilnya nanti Kemudian kita select keduanya Pergi ke layer Dan pre-compose Dan kita beri nama Text output Dan seperti ini Dan move all attributes into new composition Dan klik ok Kemudian kita matikan title action save nya Kemudian kita masukkan gambar tembok tuanya Yaitu mana nih Tekstur 05 ini kita masukkan ke dalam composition Dan kita taruh tekstur 05 ini di bawah text output Kita akan menggunakan alpha dari text output ini Jika teman-teman lihat ini adalah transferensi background juga tentunya Jadi kita akan menggunakan track matte Kita track matte menjadi alpha matte Jika teman-teman tidak melihat opsi ini Jika teman-teman tidak melihat opsi ini Teman-teman dapat mengubah toggle switches Mungkin teman-teman dalam kondisi seperti ini Dan seperti itu Kemudian kita select lagi keduanya Kita select kedua layer Pergi ke layer dan pre-compose Kita pre-compose lagi Mungkin kita beri nama object output Di atas terat teman-teman Sesuai selera Pokok teman-teman mengerti pada setiap composition yang akan digunakan nantinya Kemudian kita select object output Dan kemudian move a attribute into new composition Dan klik ok Ini adalah bagian klimaknya Kita akan menggunakan effect shader Yaitu effect shader yang berfungsi sebagai retakan Jadi kita ketik di effect and preset Atau teman-teman dapat mencarinya di effect Tapi saya lebih cepat Menggunakan effect and preset di sini Mungkin kita ketik shader Kemudian masukkan ke dalam object output ini Dan kita ubah view nya menjadi render Sehingga tampak lebih Tampak hasil rendernya di sini Dan kita ubah rendernya menjadi pieces Sehingga yang muncul hanya pieces nya saja Hanya retakannya saja Dan disini retakannya tidak sesuai yang kita inginkan Terdapat seperti batu bata yang pecah Kita ubah agar tampak lebih random Pergi shape Dan ubah pattern nya menjadi glass Sehingga hasilnya lebih random di sini Dan seperti itu Dan teman-teman juga dapat bermain dengan reposition Reposition ini berfungsi sebagai Untuk meningkatkan seberapa banyak pecahnya nanti Dan jika teman-teman meningkatkan Maka pecahnya semakin banyak Dan mungkin secukupnya saja Kemudian Agar text ini muncul dari Mungkin kiri ke kanan Atau kanan ke kiri Atau atas ke bawah Atau bawah ke atas Serah teman-teman Atau serong kiri ke serong kanan Oh iya Tidak nyobong Kemudian Ya kita animasikan text nya Itu kita pergi ke First one Kemudian kita atur position nya Yaitu pergi ke world frame Jangan lupa world frame ya Kemudian kita Gunakan stopwatch Dan kita ubah position nya Mungkin saya akan dari kiri kanan Seperti tadi Karena bahasa Indonesia Dari kiri ke kanan Ya kan Ya karena itu Mungkin Arab Dari kanan ke kiri Kalau bahasa Arab Dan fit Set key frame Kemudian pergi ke Mungkin Berapa 5 detik 5 detik seperti ini Kemudian kita pindah Ke kanan Kemudian kita lihat coba Bagaimana hasil Rendernya Dan tampak seperti Pecahan yang berhamburan Seperti itu Retakan yang berhamburan Teman-teman Juga dapat mengatur Radius nya Itu seberapa Radiasi dari Efek first one ini Radiasi teman-teman Dapat mengubahnya nanti Kemudian kita duplicate Object output ini Beri ke layer Dan Oh edit Maaf Edit duplicate Kemudian kita akan membuat Mungkin partikel yang lebih kecil Agar nampak lebih realistis Tapi ini Tidak terlalu penting Teman-teman dapat Melompat di pada bagian ini Tapi saya akan menjeliskan Kepada teman-teman Bagaimana cara membuatnya Kemudian kita duplicate lagi mungkin Sekali lagi Edit Duplicate Mungkin kita beri nama pada Setiap Layer disini Mungkin ini Untuk paling bawah Object Teriname Atau teman-teman dapat menekan tombol Enter Output Reveal Yaitu reveal artinya muncul Ini adalah bagian Dimana objeknya muncul nanti Dan objek output ini Kita beri nama Retakan mungkin Retakan Dan atasnya Kita beri nama Particle Kita akan membutuhkan Tiga layer ini Nanti hasilnya lebih realistis Dan kita pergi ke Particle Mungkin kita solo Untuk sementara Sehingga Yang tampak hanya Object output Particle ini saja Kemudian kita pergi ke Shader Teman-teman dapat Meningkatkan Refusionnya Tingkatkan Refusion Sehingga tampak lebih kecil Dan kita masukkan Efek Simple Choker Mungkin ini Simple Choker Biasanya digunakan dalam Keying Yaitu Mungkin dalam green screen Composting Banyak Menggunakan Simple Choker Tapi jadanya itu Kita dapat Mengaplikasikannya Di bidang yang lain Mungkin di Motion Graphics Seperti ini Kemudian kita Tingkatkan Choke Matte Sehingga Seperti yang kalian lihat Particle Apa Pecahnya tampak Lebih sedikit Ini dikarenakan Dia kita matikan Shadernya sementara Teman-teman melihat bahwa Textnya itu Tampak Menyusut Seperti ini Menyusut ya Biasanya Seperti itu Ya Begitulah guna Simple Choker Menggerogoti Semacamnya Kita nyalakan shadernya lagi Dan tampak Particle lebih kecil Kemudian kita masukkan Efek Curse Yaitu Curse berfungsi untuk Mengatur Kecerahan Dan Kecerahan Dan Kontras Tapi Ini lebih Kreatif nanti Karena kita hanya Menggunakan Garis ini saja Mungkin kita tingkatkan Kecerahannya Dan kontrasnya Kita kecilkan sedikit Teman-teman dapat mempermain Dengan efek Curse ini Ini Curse yang adalah Efek andalan dari Andrew Kramer Mungkin teman-teman Belum tahu siapa dia Mungkin seperti ini cukup Kemudian kita Un-solo lagi Kita pergi ke Object Output Reveal Kita Ini berfungsi untuk Dimana teksnya yang muncul Nanti Layer dimana teksnya muncul Pergi ke Physic Dan ubah semuanya menjadi 0 0 0 0 0 0 0 Dan kita pergi ke Strength Dari Force One ini Kemudian kita set Menjadi 0 Sehingga Kita lihat bahwa Animasinya Sudah mulai terbentuk Di sini Meskipun tidak sempurna Dan jika teman-teman Tekan 0 Kita lihat bagaimana Hasil rendernya Untuk sejauh ini Dan tampak pecahannya Seperti itu Ya mungkin Teman-teman dapat Bermain dengan Reposition-nya Dan mungkin Seperti ini cukup Tambah bagus Kemudian Kita masukkan Gambar tembok tuanya Kita pergi ke Project Dan ini sebagai Background-nya nanti Pergi ke Tekstur 0.5 ini Sudah selesai Di select Kemudian masukkan Kedalam Composition Dan tentunya Teman-teman Tidak melihat apa-apa Karena tadi Dari track matte tadi Jika teman-teman Pergi ke Object Output Reveal ini Dan kita Double-klik lagi Pada text output ini Teman-teman dapat Mungkin Maaf Dari object output ini Teman-teman dapat Menggeser sedikit Dari Tekstur 0.5 ini Sehingga teman-teman Melihat perbedaannya nanti Menggeser sedikit Seperti itu Pergi ke tutorial yang tadi Dan tampak sekarang Itu guna track matte Tadi mungkin Teman-teman belum paham Pokoknya seperti itu Dan Di sini Kita akan Memasukkan sedikit Efek 3 dimensi Menggunakan efek Layer style Pada Object Output Reveal ini Itu kita klik kanan Pergi ke Layer style Dan Inner shadow Itu Berfungsi untuk Memberi Bayangan Untuk di dalam Text itu Dalam Layer Kita masukkan Inner shadow Dan Kita masukkan lagi Klik kanan Layer style Dan Bevel and Emboss Kemudian kita Atur settingnya Di sini Inner shadow Itu bayangan pada Di dalam Bayangan di dalam Layernya Ini adalah Kita mengatur Seberapa banyak Bayangan di dalam Text ini Dalam objectnya Mungkin teman-teman Dapat meningkatkan Opacitynya Dan Atur Angle Dari Lightnya Itu kita Harus Menyetting lightnya Terlebih dahulu Dari mana Cahenya Berasal Nanti kita akan Vignetting Yaitu Proses dimana Untuk mengatur Cahenya agar Lebih Realistis Mungkin Cahenya akan Dari atas Ini Kita Pergi ke sini Dan Kita atur Lightnya Jika lightnya Di atas Maka Bayangannya Ada di atas Seperti ini Dan Tidak Belum terlihat Realistis Kita pergi ke Bevel and Emboss Dan Kita ubah Juga Mungkin Angle ini Kita rotate Ke bawah Tampak Realistis Bukan Dan Tampak Lebih 3D Dan Pergi ke Soften Atau Size Teman-teman dapat Mengaturnya Dan tampak Sangat Realistis Di sini Dan Mungkin Tidak Sangat Tapi Cukup Realistis Mungkin Size Mungkin 2,0 Cukup Bagus Dan Tampak Lebih Bagus Dan Mungkin Kita ubah Blending Mode Dari Object Output Reveal Ini Kita ubah Blending Mode Agar Lebih Tampak Menjadi Exclusion Ini Teman-teman Tergantung Teman-teman Untuk Mengubah Blending Mode Ini Sesuai Gambar Tembok Yang Teman-teman Miliki Itu Mungkin Sedikit Berbeda Nanti Seperti Itu Riku Object Output Reveal Object Output Reveal Sudah Diselect Kemudian Kita atur Tambah Lebih Bagus Disini Kemudian Kita Mematch Lighting Sebelumnya Sebelumnya Kita Lihat Bagaimana Hasilnya Sudah Terlihat Disini Dan Kita Akan Membuat Bayangan Agar Tampak Lebih 3D Disini Tidak Terlihat 3D Kita Sudah Memutuskan Untuk Kita Sudah Memutuskan Untuk Memberi Lighting Di Atas Atau Menaruh Cahanya Di Atas Jadi Bayangannya Itu Akan Bayangannya Akan Sebelah Sini Kita Duplicate Untuk Object Output Retakan Ini Pergi Edit Dan Duplicate Ini Akan Berfungsi Sebagai Bayangan Kita Rini Mungkin Atau Tekan Enter Retakan Tambah Bayangan Bayangan Oh Salah Bayang Bayangan Dan Seperti Ini Kemudian Kita Pergi Efekan Preset Kita Ketik Radial Blur Radial Blur Atau Sisi Radial Fast Blur Kita Masukkan Ke Dalam Object Output Retakan Bayangan Kemudian Kita Atur Sini Kita Ubah Menjadi Bukan Kemudian Kita Ubah Center Kita Taruh Atas Dan Seperti Ini Tidak Ternyata Apa-apa Kemudian Kita Masukkan Efek Tint Sebelum Sisi Radial Fast Blur Komen Kita Ubah Menjadi Hitam Sehingga Mungkin Kita Taruh Center Kita Tarik Atas Lebih Tinggi Lagi Lebih Tinggi Mungkin Seperti Ini Sehingga Kita Lihat Kita Tingkatkan Amount Amount Seberapa Banyak Nanti Kemudian Kita Ubah Object Output Retakan Bayangan Ini Di Bawah Object Output Retakan Sehingga Seperti Teman Lihat Terdapat Bayangan Di Bawah Bayangan Dapat Mengaturnya Atau Teman Teman Dapat Menduplikat Lagi Object Output Retakan Bayangan Ini Susah Panjangan Kita Tingkatkan Amount Sehingga Tampak Mungkin Di Dalam Dunia Tiga Dimensi Ambient Inclusion Seperti Itu Tampak Bagus Hasilnya Karena Seperti Itu Hukum Fisika Hukum Alam Bayangan Kemudian Tahap Terakhir Tahap Vignetting Tahap Vignetting Adalah Memberi Mungkin Kita Akan Memberi Adjustment Layer Kita Beri Efek Gelap Di Sini Sehingga Hasilnya Tambah Realistis Untuk Mengimprovisasi Bahwa Cahaya Datang Dari Atas Yang Seperti Itu Mungkin Kemudian Beri ke Layer Dan New Adjustment Layer Kemudian Kita Buat Mask Atau Double Click Mask Mask Sehingga Membuat Mask Mana Mask Sudah Selesai Dibuat Mari ke Mask Kemudian Masukkan Effect Curves Kemudian Kita Gelapkan Gelap Seperti Ini Dan Kita Nyalakan Mungkin Saya Lupa Kemudian Ubah Menjadi Subtract Kemudian Kita Ubah Setting Seperti Ini Ini Hanya Untuk Bagian Bahunya Saja Seperti Ini Tidak Perlu Bagian Atas Teman Dapat Bermain Disini Sedikit Dan Teman Teman Dapat Masukkan Gambar Darah Atau Semacamnya Tanpa Lebih Laki Lebih Lebih Kasar Atur Kontras Nya Kecilkan Kalau Mungkin Bukan Kontras Ini Sedikit Membuk Bermain Dan Atur Beri Mask Dan Mask Feather Ini Seberapa Halus Nanti Dan Ubah Mungkin Tambah Gelap Lebih Gelap Lagi Mungkin Mask Feather Dan Mungkin Cukup Seperti Ini Sehingga Tampak Realistis Dari Sebelumnya Ini Tanpa Vignetting Mungkin Kita Rename Menjadi Vignet Atau Bahasa Mungkin Ginilah Vignet Bahasa Inggris Tampak Lebih Realistis Hasilnya Dan Mungkin Kita Masukkan Teman Teman Dapat Juga Masukkan Apa Debu Atau Mungkin Ya Debu Mungkin Karena Ini Terdapat Apa Retakan Yang Jatuh Dan Terdapat Debu Yang Teman Teman Dapat Masukkan Efek Debu Dari Bawah Sini Teman Dapat Masukkan Efek Wiggle Yaitu Seperti Yang Hasil Final Render Yang Milik Saya Tadi Ini Terdapat Sedikit Bergerak Hasilnya Tambah Hasil Hasilnya Akan Lebih Realistis Nanti Dan Kita Akan Masukkan Efek Motion Blur Yaitu Efek Di mana Kamera Tidak Bisa Meng Handle Kecepatan Kecepatan Dari Objek Yang Dilihat Mungkin Seperti Ini Terdapat Motion Blur Kita Menasukkan Motion Blur Agar Lebih Realistis Kemudian Kita Precompose Keseluruhan Layer Pergi Ke Auto Control A Pergi Ke Layer Dan Precompose Kemudian Kita Beri Nama Final Comp Final Kemudian Klik OK Kemudian Kita Ketik Disini Sisi Force Motion Blur Kita Masukkan Dalam Confusion Ini Akan Membuat Proses Render Sedikit Lebih Lama Teman Teman Dapat Bereksperimen Sesuai Yang Teman Ingin Mengatur Motion Blur Sample Ini Default Atau Jika Default Seperti Ini Tinggal Di Pada Kali Ini Seperti Ini Mungkin Hasil Final Rendernya Tampak Lebih Realistis Mungkin Ini Terdapat Text Yang Muncul Melalui Retakan Dan Mungkin Itu Saja Tutorial Dari Saya Teman Teman Untuk Kali Ini Dan Saya Harap Membentuk Teman Teman Dapat Menemukan Ide Baru Dan Jika Teman Teman Menyukai Video Ini Teman Teman Dapat Subscribe Untuk Mendapatkan Tutorial Lebih Baru Mungkin Jika Teman Teman Menemukan Salah Kata Tolong Dimaafkan Dan Bagaimanapun Terima Kasih Dan Terima Kasih Sudah Menonton Dan Sekian Terima Kasih Terima 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 kasih.